Di bumi lautan, di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercinta dengan indahnya. Dunia hayalan, dunia impian, dunia hayalan, dunia impian. Dunia hayalan, dunia impian. Seandainya aku punya keluarga, aku tidak sesusah ini. Setidaknya aku bahagia seperti mereka. Sepertinya ada, ada yang kurang. Masih ada yang kurang. Kurang apanya lagi? Rasanya sudah bagus banget. Ini bajuku dulu yang sudah sempit, tapi masih bagus. Daripada kamu telanjang. Ya kan? Nah, itu. Ini setelannya nih. Celana. Ya. Ini. Kan gak agak. Coba kamu itu betul-betul bisa jadi anak. Jadi anak betulan. Tuh, bukan main bahagianya aku ini. Sejak istriku meninggal dulu, hidupku kesepian. Apa aku tidak berhak bahagia. Sudah tidak punya uang. Tidak punya keluarga. Apa dulu aku dan istriku miskin sehingga aku tidak diberi anak. Apa aku tidak berhak bahagia. Ya Allah. Kalau boleh aku minta ya Allah. Di usia aku yang sudah tua begini ya Allah. Beri aku teman. Biar. Biar ada teman untuk bicara. Tolong. Tolong ya Allah. Kasihan Pak Gepeto. Hidupnya sangat menyedihkan. Mungkin kehadiran seorang anak bisa membuatnya bahagia. dan boneka ini bisa menjadi anaknya. membuatnya bahagia. Ya. Ya? Yaah. 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 Kamu hidup, kamu bisa bergerak, bisa makan, minum, dan berbuat susu kamu Tapi ingat, kamu hidup karena doa Pak Gepeto Lelaki tua yang baik hati dan akan menjadi bapakmu Dan kamu gak boleh nakal, kamu juga gak boleh berbohong Kamu harus menurut apa kata Pak Gepeto Ingat ya, kalau kamu berbuat nakal, kamu akan dapat hukuman Tapi kalau kamu berbuat baik, kamu akan jadi manusia seutuhnya Iya Bu Peri, aku janji, aku bakal jadi anak yang baik Wah, jangkriknya lucu banget ya Bu Peri Kamu suka, kamu boleh memeliharanya, dan kamu harus merawatnya dengan baik Karena jangkrik ini akan menjadi sahabatmu, dan akan menolongmu Dan jangkrik ini akan mengingatkanmu untuk berbuat yang baik Tapi gimana caranya, jangkrik ini kan gak bisa bicara Bu Peri Mulai sekarang, dia bisa berbicara Dan hanya kamu yang bisa mengerti Orang lain gak ada yang bisa ngerti Halo, nama saya Jimmy Loh, rasanya disini kok apa aku lupa ya Apa yang nyuri tuh boneka kayu tuh Jangan-jangan aku lupa Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Siapa kamu Kalau liat Topinya Baju Kelara Mau kayak boneka kayuku Pagi pak Bisa bicara kamu Jangan-jangan aku mimpi Enggak Enggak, aku gak mimpi Jimmy Kau bapak lucu ya, kau ketakutan Boneka kayuku, kerasukan setan ya Hah, iya, iya Aduh Bukan kak, aku bukan setan Jangan, jangan, jangan Jangan, jangan, jangan Jangan, jangan, jangan Bapak, aku bukan setan Bapak, aku bukan setan Kamu gak sendirian lagi. Anggaplah anak yang ada di hadapanmu itu adalah sebagai anakmu sendiri. Dia memang berasal dari boneka kayu buatanmu. Tapi sekarang, ia hidup. Rawat dan didiklah dia. Benar. Kamu, kamu anak saya. Ya, ya. Aduh. Doaku betul-betul tergambul. Luar biasa. Tapi tunggu dulu. Kamu, kamu mesti punya nama. Seperti anak-anak yang lain. Ya, siapa ya namanya ya? Boboko. Enggak, enggak. Kakak, Boka. Kiki, Kia. Gabung aja. Pinokio. Bagaimana? Pinokio. Pinokio? Iya, iya. Boleh juga, Pak. Namanya lucu. Iya, iya, iya. Pinokio. Syukur-syukur, Pinokio. Tapi, jangkrikku juga mesti dikasih nama, Pak. Pinokio. Namaku harusnya bagus, ya. Awas kalau enggak. Iya, iya, iya. Nama jangkrik, ya. Singkatan ini aja. Jangkrik, imut-imut. Jadi, Jimmy. Hah, gimana? Gimana? Jimmy, ya? Kita semua kan udah punya nama, Pak. Berarti, kita bakal tinggal di sini bareng-bareng. Betul, betul. Kita tinggal semua jadi satu keluarga. Jangan gitu. Makannya begini. Tuh, di sini, Pak. Terus, Pak. Awas. Kita lihat caranya ini, mana jangkuk. Kita pakai, bagus, ya. Nanti, puhut. Kalau murah, Pak. Ini bisa dipasihkan. Ini murah-murah banget. Itu 25 ribu itu. Murah, Pak. Mau, Pak. Jangan, mau lihat. Pak Perlan. Hei, Pak Gopeto. Mau belanja, ya? Iya, mau coba ini, ambil. Iya, yang ini, ya. Nah, ini cakep ini. Ukurannya pas banget, nih. Ibarannya juga cocok, tuh. Iya, iya. Makasih. Selamat Pak Gopeto udah punya anak. Angkat, ya. Pak Gopeto, ini anaknya, ya? Nah, saling, saling, saling. Iya, lucu, ya? Jadi, kancil yang gak bisa naik pohon itu ngegangguin monyet-monyet jelek. Dilempar sama monyet pake pisang. Lempar lagi sama pisang. Jadi, si kancil itu dapet banyak. Bapak janji, anak. Bapak akan kerja lebih keras lagi. biar kamu bisa sekolah supaya semua keinginanmu bisa bapak penuhin, ya? Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu. Anak-anak, perkenalkan, ini teman baru kalian. Namanya Pinocchio. Namanya lucu, tuh, Bu. Kan lucu, Bu, tapi aneh. Iya, Bu. Sudah, sudah. Anak-anak, Pinocchio mulai hari ini jadi teman sekelas kalian. Jadi, Bu harap kalian bisa membantu Pinocchio supaya dia gak ketinggalan pelajaran, ya? Iya, Bu. Dan kamu, Pinocchio, kamu belajar yang rajin, ya? Kalau ada hal yang gak kamu pahamin, kamu bisa tanya sama ibu atau kamu tanya sama teman-teman yang lain. Mereka pasti mau bantuin kamu. Iya, Bu. Pinocchio suruh mengenalin diri, dong, Bu. Iya, kita kan mau tahu. Lobinya apa? Iya, Bu. Rumahnya di mana, Bu? Iya. Iya, iya. Nah, Pinocchio, sekarang kamu perkenalkan diri kamu sama teman-teman yang lain. Halo. Nama saya Pinocchio. Bapak saya yang kasih nama. Hobi saya jalan-jalan, main. Terus ngeliatin bapak kerja. Bapakku tuh tukang kayu yang hebat, loh. Dia bisa bikin lemari, meja, kursi. Malahan boneka kayu. Aku juga punya teman. Namanya Jimmy. Bapakku yang kasih nama. Singkatan dari... Jangkrik Imut-imut. Kerja. Betul-betul cilakan 12. Ini hari dia orang tidak masuk kerja. Betul-betul cilakan 12. Bapak. Hayah. Lu orang kerja cepat sikit. Angkat. Hayah. Cepat sedikit. Hayah. Engkau, orang tua, ada perlu apa? Boleh saya angkatin barang ke dalam, ya? Hayah, orang tua. Lu sudah tua. Gue punya dagang. Ini sangat belan. Hayah. Kalau lu masih kuat, gue bisa sanggup bayang lu maha. Ya. Kalau kuat. Hayah. Silahkan, angkat. Boleh ya. Ha, ha, ha. Terima kasih ya. Ha, 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 ha. Hayah. Anak-anak, dalam hidup kita harus tolong-menolong. Karena kita nggak bisa hidup sendirian. Jadi, kalau kita melihat teman kita, tetangga, atau orang lain yang sedang dalam kesusahan, sudah sepatutnya kita memberikan pertolongan. Contoh yang gampang, misalnya, kita lagi jalan-jalan. Terus, kita melihat seorang tunanetra yang ingin menyeberang jalan. Sudah seharusnya, kita membantu orang buta tersebut. Atau contoh lain, kita melihat seseorang yang sedang keberatan membawa barang. Kita juga bisa memberikan bantuan. Pinocchio? 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 Iya, iya, bu. Yang lain, diam! Pinocchio, kamu cuci muka dulu sana, biar nggak ngantuk. Iya, bu. iya, 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 iya. Jalan, iya, iya, iya. Iya, iya you. Ah, ibu guru gimana sih? Aku baru tidur, udah dibangunin lagi. Bagian kamu. Kamu juga sih pakai tidur. Sekolah itu tempatnya belajar. Biar kamu jadi pinter. Kok tau gitu, ma? Aku nggak mau pinter. Capek. Ih, dasarnya Pinang Kiyong. Kalau kamu bodoh, kamu gampang dibohongin sama orang. Terus nanti kalau udah gede, kamu nggak bisa dapet kerjaan yang enak. Kamu juga nggak bisa jadi dokter, guru. Apa lagi? Presiden. Eh, mereka mau ngapain ya? Gimi, kamu tau nggak mereka mau ngapain? Kok pengen buka pintu sekolah? Padahal kan ini lagi pelajaran sekolah. Mereka mau bawa sekolah tuh. Mereka mau kabur. Kamu jangan ikut-ikutan mereka, Pinang Kiyong. Nggak baik. Lagian, ingat. Bapak kamu kan masukin kamu sekolah. Biar kamu belajar. Dan jadi pinter. Begitu. Kan aku udah bilang, aku nggak mau pintar. Dah, aku ikut mereka aja. Eh, tunggu. Kalian mau kemana? Mau kabur ya? Ngapain sih lo berisik banget? Dihim. Iya, tapi kalian mau kemana? Kalian mau kabur ya? Aku ikut kalian dong. Uy, tewat banget sih. Iya, pokoknya kalau sampai ke tahun guru, awas lo ya. Udah ah, ayo. Ngapain sih urusin dia? Eh, tunggu. Aku ikut sama kalian lo. Pinang Kiyong, jangan. Jangan, 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 jangan. Kamu nggak boleh ikut-ikutan bola sekolah. Kamu bisa dihukum nanti. Kamu terjawab banget sih. Udah dimaja. Siapa itu? Ayo turun. Loh, Pinokio? Mau kemana kamu? Ayo turun. Nggak mau. Aku mau ikut anak-anak yang tadi aja. Pinokio? Pinokio? Kembali ke sekolah. Setaga tuh anak. Baru juga masuk sehari udah bikin ulah. Eh, tunggu. Aku ikut kalian. Masa waksi dia. Ngapain diikutan? Baru kali. Lu ngapain nyikutin kita? Aku bosan sekolah. Kalian juga bosan sekolah kan? Makanya bolos. Berarti kita samaan dong. Lu bau jangkrik ya? Iya. Nama jangkrik ini Jimmy. Jangkrik dikasih nama. Eh, jangkrik lu kalau diadu jago nggak? Nggak tahu. Soalnya kata bapak ngadu jangkrik itu nggak boleh. Kelas, so tahu lu. Lu tinggalin Nadiu. Males gue ngurusin anak kayak gini. Mungkin main pes, ya nggak? Ayo ah. Eh, kalian mau main ya? Tunggu dong, aku ikut. Boleh aja. Masalkan, lu bau tas gitu. Iya, iya. Aku mau. Makan ya? Oh, aduh. Eh, nama kalian siapa? Aku Pinocchio. Gua dadang. Gua du. Gua du. Iya, salah. Tau. Gua renung lah. Gila, keren. Ini minuman kalian. Ah, siang. Gua kalah lagi. Anton, aku main ya. Kalau kamu mau main, gantian. Ang Mbak Aduh mau dadang. Aduh, inyem ya. Gakansi, lagi seru nih. Tanggung. Eh, lu bawa duit kan? Yaudah, main aja lah. Luangku kan habis buat beliin minuman kalian. Yaudah. Lu tunggu kita selesai main aja. Yaudah, mendingan diem-diem aja di situ. Udah, jangan bawa. Gak banget sih. Tuh kan, gua bilang juga apa. Kamu itu cuma dimanfaatin sama mereka, Pinocchio. Aduh, kamu sih bodoh. Ayah, lu orang kerja cepat sikit. Ayah, sekarang jamannya juga tidak ada lama-lama lagi. Orang tua, hati-hati. Aduh, silahkan dua bulan. Gua punya lagang jatuh, ayah. Gua sudah bilang apa? Lu sudah tua, tidak sanggup lagi kerja. Engkau gua punya barang. Sekarang gua punya barang, sudah jatuh. Maaf, gua maaf. Hati-hati ya, Kok, ya. Aduh, ya. Aduh, ya. Aduh, ya. Aduh, ya. Mumpung sepi itu. Kita ambil yuk. Eh, jangan. Kata bapakku tuh, kalau mau ngambil barang, mesti izin dulu sama yang punya. Kalau minta izin, mana boleh. Iya, lagi pula tuh liat tuh. Nggak ada yang jagain. Tuh liat aja. Tapi kan. Yaudah, kalau kamu nggak mau ikut, mendingan kamu nggak usah main sama kita. Semain deh, ya. Eh, jangan, jangan, jangan. Aku kan mau diajarin main pes sama kalian. Yaudah deh, aku ikut. Pinocchio, itu namanya mencuri. Dan mencuri itu dosa. Jangan. Pinocchio, pokoknya kamu nggak boleh ikut-ikutan nyuri. Ingat pesannya ibu pri biru. Kalau kamu nakal, kamu bakalan dapet hukuman. Pinocchio, cepetan ambil. Dimin tuh jangkrik. Jangan sampai pemilik warung tahu. Shhh. Jimmy, diam. Diam. Jangan berisik. Enggak. Mereka nggak mau diam. Diam. Kalau kamu nggak mau dimini jangkrik, biar aku yang dimin. Anton, jangan. Jangan. cepet ambil pinocchio. Cepet ambil pinocchio. Waduh, ada anakkah anak? Woi, siapa kalian? Ton, yang punya Ton. Yang punya warung datang tuh. Mencuri ya. Waduh. Kenapa? Eh, tunggu. Waduh, pada diambilin. Woi, berhenti. Dasar maling. Waduh. Di mana ya? Itu kan alatnya Pak Gepeto. Waduh. Tidak. 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 Tidak pulang ini. Pak Gepeto. Ngarin anaknya ya Pak. Eh, lonti ya. Nggak lihat pinocchio. Iya. Tadi, dia sama temen-temennya habis nyuri makanan di warung saya. Hah? Nyuri? Yang bener nggak mungkin. Eh, nggak mungkin. Ini jangkrik siapa? Pinocchio kan? Iya. Anak kajak barang bukti. Saya masih ingat, dia bawa-bawa ini waktu bapak ngajak dia ke pasar. Nih, ketinggalan di depan warung saya. Waktu saya kejar, dia lari sama temen-temennya. Maaf ya lo dia. Mungkin dia terpengaruh sama temen-temennya. Tadi saya lihat, dia sama anak-anak yang nakal. Jadi, berapa itu yang dicuri itu? Ya, nggak seberapa. Saya hitung totalnya Rp40.000. Rp40.000? Ya udah biar saya ganti ya. Rp40.000 ya. Pas ya. Rp40.000. Nih. Ya udah, saya pulang dulu ya. Terima kasih ya. Rp40.000. Rp40.000. Duh, Jimmy dimana ya? Terusahaan, tadi Anton ngelemparnya ke sini deh. Ada dimana ya si Jimmy? Hah, biarin aja. Itu juga salah si Jimmy sendiri. Kenapa dia cerewet? Makanya dibuang sama Anton. Rp40.000. lapar. Mendingan, sekarang aku pulang aja deh. Ibu Peri, Pinocchio tuh susah banget dibilangin. Nakal. Masa dia bolos sekolah? Nyuri makanan lagi. Terus sampai sekarang, belum juga pulang. kasian bapaknya kan. Ibu Peri, tolong bilangin dia, Bu. Tolong ingetin dia. Aku gak sanggup deh. Bino. Bino. Sini kamu. Kenapa baru pulang? Dari mana aja kamu? Si Jimmy ilang, Pak. Kamu gak bohong kan? Enggak kok. Tadi, Bu Guru kesini, anterin atas kamu. Bu Guru bilang, kamu tidak masuk sekolah. Bolos. Ingat, Bino. Bapak sekolahkan kamu untuk jadi anak pintar. Bukan untuk jadi pembohong. Jadi anak yang baik. Siapa yang bolos, Pak? Orang tadi kan, aku ngantuk banget. Terus disuruh Bu Guru cuci muka. Eh, aku malah ketiduran di bawah pohon. Pas bangun-bangun, ternyata udah sore. Si Jimmy pake ilang lagi. Itumu kenapa tambah panjang? Gak tau, Pak. Itu hukuman buatmu. Karena kamu telah berbohong sama bapakmu. Bino, bapak tau, kamu bohong. Jemi ketinggalan di warungnya Pak Pilum. Waktu kamu dan teman-temanmu nyuri makanan. Betul? You know, bapak memang orang miskin. Bapak tidak bisa kasih macem-macem buat kamu. Tapi mari kita tunjukkan buat orang-orang bahwa kita punya hati yang bersih. Jujur. Ya? Bino, lain kali kalau kamu perlu apa-apa, bilang sama bapak. Ya? Nanti bapak usahakan. Ya udah. Sekarang kamu makan ya. Bapak udah seliakan di jamakan. bapak usahakan. ini sarapannya udah siap nih. Ayo. Ayo buruan. Nanti terlambat sekolah. iya Pak, sebentar. Ayo, sini. Bapak udah bikin. Ayo, makan. Bapak udah siap. Pak, bagi ruang dong, Pak. Buang ya. Ini cuma ada 500. 200. Ya, kok cuma segini sih? Mana cukup, Pak? Ini masih kurang berapa lagi? Karena aku mau buat beli buku, Pak. Tentang bapak, aku harus belajar yang rajin. Gimana caranya kalau gak ada buku? Pinocchio, Pinocchio. Baru tadi malam diingetin. Sekarang sudah berbohong lagi. Emangnya gak bisa pinjem dari teman-teman dulu? Ya enggak lah, Pak. Temanku kan juga mau pakai bukunya. Kemarin sih. Bapak ada uang. Cuma kan udah bayar buat wangunya, Pak. Bilun. Yang makanan yang kamu ambil sama teman-teman. Boong! Bilang aja kok bapak gak sayang sama aku. Bapak sayang. Pinoc, bapak sayang kamu, nak. Aku gak mau makan. Pinoc! 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 Kamu tegak sih? Senang aja kamu tahu bapak sayang gak makan dari kemarin. Seperti kamu, kamu bisa makan. Cuma kamu gak ngelap, Tunia hai. Tunia impian. di sihir sama ibu peri karena ketahuan bohong hidung lo sengaja ditarik-tarikin supaya mancong ya hidung lo mancong udah ngelebiin pedruk jangan diledekin terus dong eh nanti kita jadi main PS nya gak? jadi lo diminta uang belum sama bokap lo? udah sih tapi cuman dikasih segini ya cuman 500 ya mana cukup beli S2 aja gak cukup abis mau gimana lagi? bapak aku kan gak punya uang tenang aja itu sih masalah gampang baru sebentar malikin aja uangnya udah banyak Nah, sekarang lu mesti peragain apa yang dilakuin Badu dan Dadang. Udah, cepetan nanti, Bel. Hmm, jadikan tasnya ya. Ya, lah. Eh, duit, duit, duit. Gak ada! Itu apaan? Emangnya siapa mark-mark gua? Udah, ajar aja kalo dia gak mau. Ajar! Ajar aja! Aku gak takut sama kamu. Gua juga gak takut sama lo. Sini duitnya, cepetan. Apa mau dipukul nih? Pukul nih! Iya. Udah, pergi disitu. Sadar, Pinak Kiyo. Sadar. Itu bukan duit kamu. Itu duit orang lain. Kamu harus kembalikan duit itu sama mereka. Eh, denger ya. Dengan uang ini tuh aku bisa main PS puas yang tau. Dede, kamu diam aja. Eh, stop. Keluarin uangnya. Cepetan! Jangan, Pinak Kiyo. Duit ini buat bayaran sekolah. Iya. Ah, bodo amat. Buat bayaran uang sekolah, kek. Apa, kek? Cepetan, serahin. Cepetan! Apa aku bukul nih? Jangan! Ampun, Pinak Kiyo. Makanya serahin. Sini. Kamu banget. Terus itu pergi. Oh, Pinak Kiyo. Kamu benar-benar udah keterlaluan. Mereka itu kan anak perempuan. Ibu Pri harus tau soal ini. Ibu Pri! Ibu Pri! Ada apa, Ji? Ibu Pri! Lihat tuh si Pinak Kiyo. Dia mintain duitnya anak-anak. Gimana, Pinak? Hah? Eh? Nih! Dicukup belum? Yah! Sekini mah belum cukup. Belum, Mam. Iya. Paling mempes juga sebentar. Yaudah deh. Aku mintain sama anak-anak yang lainnya. Yaudah buruan. Yaudah. Hahaha. Pinter juga lu. Masa kok. Iya, iya. Buah. Buah juga. Ibu Pri. Kayaknya Pinak Kiyo gak kapok tuh. Biarpun hidungnya udah dibikin panjang. Ibu Pri harus ngasih hukuman lainnya juga sama Pinak Kiyo. Kamu tenang aja. Bu. Tolong kita, Bu. Iya, Bu. Kalian kenapa nangis? Itu, Bu. Pinak Kiyo, Bu. Maksa-maksa minta duit nana. Padahal kan duitnya buat barang sekolah. Iya, Bu. Kalau kita gak kasih. Kita mau dipokol, Bu. Iya, Bu. Astagfirullah. Bandel banget sih tuh anak. Sekarang dia ada di mana? Di belakang sekolah, Bu. Iya, Bu. Udah, kalian jangan nangis ya. Ibu mau cari Pinak Kiyo dulu. Iya, Bu. Eh, duit, duit, duit. Udah pergi, pergi. Wah, ulasetri dateng. Kemudian. Ulasetri. Bagus ya. Siapa yang ngajarin kamu jadi preman di sekolah, Nah? Eh, malah cengar-cengir lagi. Kamu ini ya, anak baru di sini tapi kamu udah berani bikin ulah terus. Kemarin kamu kabur. Hari ini kamu malakin teman-teman kamu. Terus, besok kamu mau apa lagi ya? Eh, Bu. Jangan, Bu. Itu uangnya. Apa? Jangan-jangan. Ini kan bukan uang kamu. Ini uang milik teman-teman kamu. Jadi kamu gak berhak memiliki uang ini. Mana yang lainnya? Gak mungkin cuma segini, kan? Di... Loh, kok Anton gak ada ya? Di mana? Di Anton, Bu. Jangan banyak alesan kamu. Mana Anton, ya? Mana? Benar kok, Bu. Terserah. Ibu gak mau tahu. Yang jelas, kamu sudah tertangkap basah. Jadi besok, kamu harus mengembalikan semua sisa uang milik teman-teman kamu yang udah kamu ambil. Dan ibu akan bikin surat buat bapak kamu. Tapi sekarang, kamu harus ikut ibu. Eh, iya, iya. Ayo! Aduh, ibu. Aduh, ibu. Bu! Bersai! 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 Tidak. Bersai! Basar dunggatan! Eh, bisa diem gak sih? Tidak! Makaku! Nih, asai ini! Aduh, mataku! Eh, usahin tuh Makanya jangan suka ngelerekin Pinocchio Ya ampun Pinocchio Bukannya sadar Tapi semakin nakal Kok badanku gak bisa digerakin ya? Jimmy Jimmy tolongin aku, Jimmy Jimmy, Ibu Puri pergi dulu ya Tapi gimana sama Pinocchionya, Bu Puri? Tenang saja Nanti setelah bel berbunyi Hukumannya akan berakhir Dan Pinocchio bisa bergerak lagi Duh, panas Duh, panas, Bapak Aduh, benarnya Pinocchio kebakar Pasti karena badannya dari kayu Terus kejungur lama di bawah matahari Jadi bisa kebakar Aku harus nolongin Pinocchio Biarpun dia anak kau Dan pantas dapat hukuman Tapi kalau ini dibiarin Dia pasti bisa mati kebakar Aduh, kasihan Aduh, kasihan Jimmy, maafin aku ya Janganlah, kamu selamat Janganlah, kamu selamat Kamu jangan nakal lagi Bisa-bisa nanti Ibu Puri makin marah sama kamu Lagian, kamu juga sih Selalu aja nerutin omongannya si Anton Dadang sama Padu Mereka itu gak pernah ngagap kamu sebagai teman Mereka cuma manfaatin kamu Eh Pinocchio, jadi main pes lagi kan Lu kenapa sih? Aku gak mau main lagi sama kalian bertiga Kalian bertiga jahat Buktinya waktu aku ketangkap sama Bu Lastri Kalian bertiga kabur kan Gara-gara gak mau dihukum Pinocchio, gue tuh gak bermaksud ninggalin lu Tapi kita ini punya taktik Taktik, taktik, taktik apaan? Kalau kita ketahuan sama Bu Lastri Bisa gawat Pinocchio Semua uang yang udah kita kumpulin capek-capek Bakal dimintain sama Bu Lastri Terus Kalau tuh uang dimintain sama Bu Lastri Kita gak bakal bisa main pes lagi Kan? Lu pengen belajar main pes Jangan percaya Pinocchio Itu cuma akal-akalan mereka doang Pinocchio, kita kan udah temenan Mana mungkin kita ninggalin lu Iya, lagi pula kan kita ngelikuti itu semua Buat uang kita Lagipula lu kan gak rela pasti Kalau uang kita diambil sama Bu Lastri Mendingan buat main pes kan? Sekarang mendingan Kita liat, let's go main pes! Ayo main pes! Jangan lagi sama bayangnya Ayo kita main pes! Oke! 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 Ton! Bayarin kita dong! Tuh, mati tuh! Dit lu abis! Ya! Sama! Dit gue juga abis! Ya! Sama! Dit gue juga abis! Ya! Mas! Mas! Gue yang ngutang gak mas? Satu jam aja deh! Ya mas! Satu jam aja! Besok digantiin nih kuk! Maaf! Gak bisa! Disini tuh gak tiru mau hutangan! Kalau mau besok datang aja lagi kesini! Yaelah mas! Saya bayar dua kali lipat mas! Gak! Gak bisa! Tem Gray! Gak. Uhhh! Aduh! Pinat! Aduh! 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 itu itu cabut 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 eh 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 gampuin woi buh dong woi woi jangan lari hei mau lari pona lagi gak apaan eh aduh siapa lu masa sama anak kecil aja kalah coba lagi dong banyak gomong lu eh Awas lo Jimmy Kenapa orang-orang itu marah sama Pinocchio? Pinocchio bikin uang lagi, Ibu Peri Dia ngambil uangnya orang itu Dia nyuri uang orang lain lagi? Astaga Rupanya harus kasih pelajaran, Pinocchio Pinocchio, diapain, Ibu Peri? Jangan dibikin kebakar lagi ya Kamu tenang aja, Jimmy Pinocchio! Gue serain sama lo! Iya, kita tunggu di tempat biasa ya Ingat ya! Oke, tenang aja Ayo, kamu Lo pasti bisa rasain ini? Aduh! Aduh! Lupa, maaf, maaf Mudah-mudahan dengan begini Pinocchio akan sadar Ibu Peri Ibu Peri Jangan pergi Aduh! Anton! Weh, jangan lari lo! Aduh! Bino, pulang dari mana-mana itu ya? Assalamualaikum dulu, nak Iya, Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini Kok bajumu kotor? Kenapa? Lihat tuh Jatuh ya? Lihat tuh kotor Aduh, aduh Kenapa? Jalan-jalan kamu berantem ya? Iya? Enggak kok, Pak Enggak kok, ini sakit Dahlah, Bapak gak usah banyak tanya Aku mau tidur Aku capek Oleh, Pak Nih, ada surat buat Bapak Surat lu dari mana? Sekolahan Gak, Pak, nih Surat teguran Hah? Diskor? Diskor? Aduh! Aduh! Bino! 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 Kenapa mau tanya nih? Duh Emangnya isi suratnya kurang jelas apa, Pak? Jelas Jelas sekali Cuma Ada yang Bapak gak ngerti Kenapa kamu Mintain uang temen-temen? Ya, Bapak jangan nyalain aku dong Ini juga salah Bapak kok Loh, kok salah Bapak? Kenapa? Ya iyalah Bapak gak ngasih uang buat beli buku Katanya aku suruh belajar Gimana mau belajar kok gak ada buku? Ya tapi itu tidak boleh Itu perbuatan jelek Ya, terus aku mau gimana lagi? Masa aku diem aja Bapak gak ngasih uang buku Kerjaan Bapak cuma nyuruh Tuh belajar Tapi gak dikasih uang buat beli buku Gimana mau belajar kok gak ada bukunya? Ya udah Nanti Bapak kerja lebih keras lagi ya Biar kamu bisa beli buku Ya tapi kamu janji Jangan Malakin uang temen-temen lagi Jangan Ya udah aku janji Sekarang Bapak keluar Gi Aku capek Mau tidur Tidur ya Bapak sama Jimmy sama aja Tiap hari kerjaannya ngomel doang Ah Mau ambaku binggu bisa mudok Ya Allah Ampun ya Amamu ya Kau tidak tahu diri ini Amba telah lancang Telah berani meminta seorang anak Tanpa mempericungkan kemampuanku ya Allah Sekarang Gara-gara ketidakmampuan Gara-gara kemiskinanku ya Allah Anakku telah berbuat jahat Berani mengambil uang dari teman-temannya Karena Tidak bisa memberi dia uang untuk membeli buku ya Allah Ampunilah ya ya Allah Dia tidak bersalah Bah yang salah ya Allah Dimahir Siapa sih yang bangunin? Reset banget Ibu peri yang membawinkan kamu, Pinocchio Ibu peri Peri, jangan hukum Pinocchio lagi ya Kalau kamu masih tetap nakal Ibu Peri terpaksa harus menghukum kamu Tapi malam ini Ibu Peri cuma mau mengingatkan kamu Kalau kamu hidup dari doa bapakmu Doa Pak Gepeto yang baik hati Jadi kamu gak boleh sedikitpun buatnya bersedih Tapi Peri Gak ada tapi-tapian Pinocchio Kamu harus nurut semua omongan bapakmu Kamu gak bisa membuatnya bersedih Dan seharusnya kamu buatnya bahagia Kalau kamu gak bisa merubah sikapmu Ibu Peri terpaksa harus mukumu yang lebih berat Ingat itu Iya Pak, itu jumlahnya seluruhnya 77 ribu Sebanyak itu Pak Iya Pak, itu jumlah uang anak-anak sekolah Yang diambil paksa oleh Pinocchio Dan beberapa diantara uang itu Adalah untuk pembayaran uang sekolah Pak Saya harap bapak bisa maklumin Pak Ini uang anak-anak sekolah, saya malu Pak Iya Pak Saya janji Pak Saya akan bayar Saya bayar semua Tapi mohon Pak Kasih saya waktu Juga Juga Saya memberikan secara gratis buku-buku pelajaran itu Secara gratis Pak Jadi yang dikatakan oleh Pinocchio itu tidak betul ya Pak Ini kebiasaan anak-anak Pak Dan ternyata putra bapak sendiri telah menghubungi bapak Hai cantik Iya Apaan sih? Pesek Ngomong apaan lu barusan? Wih gampar lu Gampar lu Pinocchio! Gampar ini kamu coba dong! Ya Ayo 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 Cepet Ayo Aduh Paham apa, Matocchio berantem Pak sama Adi Iya Pak Berantem di mana? Di koridor Pak Iya Ayo, ayo Pak kita Cepet Pak Ayo Kepet Pak Ayo, 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 ayo Cepet, ayo, 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 ayo Ayo kembali ke kelas masing-masing! Bino, Bino! Kamu ini mau jadi apa sih? Pak Guru, maaf ya Pak Guru ya. Ya udah, sekarang kamu kembali ke kelas ya. Bino, Bino. Rasanya baru kemarin Bapak ingetin. Jangan akal. Sekarang malah berantem bersama teman-teman. Kamu tahu akibatnya? Kamu di skor, belum lagi Bapak mesti ganti uang yang kamu ambil dari teman-temanmu. Kamu tahu berapa? Jumlahnya enggak sedikit, nak. 77 ribu. Dari mana Bapak dapat uang begitu banyak? Makan aja susah. Sekarang Bapak tanya ya. Itu uang sebanyak itu di kemana ini? Dipakai buat apa? Buat. Ayo jawab. Buat apa? Jangan bilang buat beli buku ya. Tadi Pak Guru bilang di sekolah, tidak ada uang buku buat murid-murid. Semua gratis. Buat apa? Buat main PS bareng Anton Badu sama Dadang, Pak. Pino, Pino. Buat makan aja susah. Pakai buat main. Kamu pikir kita orang kaya? Hah? Gini aja. Mulai hari ini kamu tidak boleh lagi bergaul sama Dadang Anton di Badu. Bapak mau daftarkan kamu Nama Paji Karim di masjid Ya, biar kamu belajar ngaji Siapa tahu kamu bisa berubah Maji, Pak Iya Tapi, Pak Enggak ada tepi-tapi Keputusan Bapak sudah putus Jangan bantah Bismillahirrohmanirrohim Oh iya Ya, ya, ya Sekali lagi kita baca ya Bismillahirrohmanirrohim Kulhuwallahu ahad Allah Saya pilih kio Saya pilih kio Masukkan Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohim Bismillahirrohim Binu Lu tuh ngapain sih ngaji? Kan enakan main Aku sih pengennya juga kayak gitu Tapi Bapak aku yang maksa Udah, gak usah dipeduliin Mendingan lu main sama kita-kita Iya Nanti kalau mereka udah pulang Lu ikutan pulang aja Jadi kan kesannya Jadi lu ikut ngaji Ah, iya, iya, iya Mendingan kita berangkatnya sekarang aja Ayo, iya, iya Tung, tung, tung Tung, tung Sedangkan bagus-bagus kan Kalau dijual di luah kan Pasti kita dapat untung Terus Uang jajahnya untuk kita Oh iya, iya, iya Ay, iya, iya Ay, iya Eh, bang Tunggu Kita ngasih hidupan dulu yang mulia Tunggu tanahkan aku wajian Eh, jangan dulu Asiknya waktu udah terakhir Jadi kita tinggal kabur abis itu Iya Loh, kan itu Bino Yah, weh, kok sendal gue ilang sih Wah, bayan ada maling nih Wah, bayan ada maling Anak-anak ini ada apa ribu-ribu di sini Pak Haji sedang Pelan-pelan pelan 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 Satu-satu yang bicara Kenapa Ini Pak Haji sedang saya ilang Pak Haji Sedang siapa yang ilang Sedang saya baru lagi Tuh banyak ilang Iya Pak Haji Tadi saya lihat Pinocchio Bawa plastik besar Pak Haji Wah, bener Loh melihat Wah, waduh Tidak baik Kalau kita menuduh seseorang Berburuk sangka Nanti biar Pak Haji sendiri Yang datang langsung ke rumah Pinocchio Untuk menanyakan masalah ini Sudah Ayo pulang semua Ya, jika 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 Terima kasih Betul Bener-bener Saya mohon maaf Kelakuan Pinocchio betul-betul Bikin malu Diajarin ngaji Malah kelakuannya macem-macem Mohon maaf ya Pak Ya sudah lah Pak Tapi lain kali jangan kejadian seperti ini lagi Ya Ya Pak Nanti saya bilangin Anaknya juga belum pulang Gak tahu kemana Pak Karena kita ini malu Sama orang-orang luar Di numpang sholat Di masjid di kampung kita Masa rumah ibadah tidak lama Iya Pak Betul-betul Mohon maaf ya Pak ya Ya sudah lah Kalau begitu Saya permisi dulu Lihat saya Sama-miapa Kita Tepuk 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 Selamat menikmati. 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 dari teman-teman kamu. Tahu. Jadi kamu itu sekarang milik aku. Dan kamu harus mau menurutin apa kata perintahku. Enggak. Aku gak percaya. Enggak mungkin teman-temanku ngejual aku. Dasar boneka kayu bodoh kamu. Eh. Jangan terang seperti itu. Aku campur kamu nanti. Berarti. Buat. Ya, mas. Eh. Kamu dandanin dia. Nanti malam dia harus beraksi di depan penonton. Yang bagus. Baik, bos. Hahaha. Jidik, Bi. Kita dapet duit banyak. Ternyata si Pinocchio kalo dijual mahal juga ya. Ya iyalah. Kita bui pes, terus main sepuas-puasnya. Wah, bener juga tuh. Pinocchio dijualan sama mereka. Oh, jahat banget sih mereka. Eh. Ada suara cangkri. Nah, itu dia tuh. Ini kan jangkriknya si Pinocchio. Oh iya bener-bener itu. Iya. Hehehe. Hing, anak nakal. Kamu jual kemana si Pinocchio? Ayo bilang. Nah, nyaring juga. Kemakian kalo diaduk. Iya bener. Apa? Nanti mau diaduk. Oh, tidak. Udah. Udah. Udah aja. Udah aja. Udah aja. Udah aja. Udah, 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 udah. Dijangkrik mah. Soalnya yang joang nyaring. Eh, kalo diaduk. Payah. Mendingan. Buat makan burung gua. Bu Pri, tolong Bu. Anak-anak ini mau jadiin saya makanan burungnya. Biar ibu berikasi pelajaran Karena gak ada orang lain yang bisa ngingetin dia Biar tangan dia sendiri akan menghajar dia Aduh Aduh Tolong 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 Ibu Peri Ibu Peri harus tolongin Pinocchio Mereka udah jual Pinocchio Tapi aku gak tau dijual kemana Biar aja Jimmy Ibu Peri juga sudah tau Sekarang Kamu kembali ke rumah pagi petos aja ya Ya Allah Lindungilah Lindungilah anakku ya Allah Ya Allah Dia satu-satunya Menghibur dalam hidup yang larai dia Allah Amba Amba belum mau kehilangan dia ya Allah Tolong Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Kasihan Pak Gepetto Dia benar-benar sedih kehilangan Pinocchio Mungkin aku harus cari Pinocchio Dan nyuruh dia pulang Demi Pak Gepetto Ayo Gak mau Ayo Cepat Gak mau Ayo Gak mau Gak mau Gak mau Tenang, 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 saudara-saudara. Boneka kayu ini tidak akan merasakan sakit atau apapun. Karena dia adalah boneka kayu ajaib. Lihat saja hidung yang panjang ini. Dan memang dia gak nakal, saudara-saudara. Dia harus dicambuk dulu, baru mau jalan. Ayo! Baik! Cepat, ayo. Tepuk tangan, tidak lagi. Pada hitungan yang ketiga, boneka kayu ini akan meloncat. Satu! Dua, 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 empat, MAN! Ter第三. Nanti makan. Habisin jadi awak punya tenaga. Enak. Enak. Pino kangen sama bapak Belum Pino pernah ngebuang sarapan ini buat bapak Sekarang Pino mali suruh makan makanan sisa Jimmy, maafin aku ya Aku udah salah Sekarang aku sadar Kenapa aku itu salah Jimmy, tolongin aku ya Ternyata cuma kamu sama bapak yang sayang sama aku Aku akan bantuin kamu, tapi kamu harus janji Kalau kamu akan ngerubah sifat kamu Iya, janji Jimmy Jimmy Ayo, Jimmy Pino 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 Janganlah adik kamu! Hei! Mana boneka kayu tolong ini? Ibu Prih! Prih! Sekarang aku udah sadar. Bagus, Pinocchio. Sekarang, kamu tumi bapakmu dan minta maaf padanya. Ibu Prih! Bapak! Pak! Ya! Ya! Bapak! Pinocchio! Anakku! Pak! Bapain Pinocchio ya! Pinocchio gak mau pisah sama bapak! Pinocchio mau tinggal sama bapak! Ya! 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 Pinocchio! Bapak sudah maafkan kamu jauh! Sebelum kamu melakukan semua kesalahan ini, Nina. Karena bapak tahu, kamu bakal ada sadar! Bakal sadar! Gepetto? Pinocchio? Hah? Pak! Pak! Bapak gak usah takut! Itu bu Prih yang bikin Pinocchio jadi hidup! Bu Prih! Iya, Gepetto! Aku yang selama ini mengawasi Pinocchio dan memberi hukuman kalau dia berbohong! Oh! Pantesan! Pantesan hidungnya Pinocchio tambah panjang! Iya! Dan sekarang, Pinocchio telah mengakui kesalahannya! Aku akan mencabut hukumannya! Aduh! Syukur! 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 Hidungnya akan kembali normal! Dan lebih dari itu! Pinocchio! Ibu Prih akan menjadikan kamu manusia seutuhnya! Supaya tidak ada orang yang berbuat jahat lagi sama kamu! Aduh! Terima kasih! Terima kasih Prih! Ya ampun! Pak! Pinocchio udah menjadi manusia! Terima kasih! Ibu Prih! Terima kasih ya! Ibu di lautan di udara Begitu banyak kisah tersimpan Betapa besar keagungannya! Semua ini dapat tercipta dengan indahnya! Terima kasih! 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 Terima kasih!